Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada bagian ke 10 ini kita akan mencari candi yang terakhir yaitu candi gedung 9 pada saat saya meninggalkan yang kita anggap sebagai candi gedung 8 tadi angin sudah tidak ada teman-teman kondisi hutan saat ini sangat tenang juga tidak ada bunyi-bunyian binatang sangat sedih sekali perjalanan ini turun dengan jalan setapak yang terlihat jelas selamat menikmati saya kembali mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe untuk bisa subscribe kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke candi gedung 9 perjalanan cenderung datar dengan sedikit menurun dan kita tetap berada di hutan pinus yang tumpang sari dengan kopi suasana hutan saat ini sangat tenang tidak ada suara angin maupun hewan-hewan yang lain semoga pencarian yang terakhir ini tidak ada halangan karena terlihat jalannya cukup jelas cuma nanti yang jadi kalau melihat pada offline cps candi ada di depan kanan jadi nantinya mestinya kita belok kanan teman-teman kita akan berbelok ke kanan dan dari kalau jarak lurus tidak ada tidak ada 200 meter teman-teman dari tempat saya berada saat ini cukup lancar perjalanan ini karena sekali lagi jalannya datar dan cenderung sedikit turun saat ini kembali kita jalannya sedikit naik namun jalan setapaknya terlihat jelas teman-teman kita sudah sampai teman-teman inilah candi terakhir dan teman-teman bisa saksikan bahwa di candi terakhir ini kita temui apa menyan ya teman-teman menyan dan bunga-bunga pada candi yang terakhir ini artinya di candi yang terakhir ini ada pengikut hindu ataupun yang lain yang melakukan doa atau bersemedi disini nah dibentuk dari candi terakhir ini hanyalah ada tiga pemuncak teman-teman bisa saksikan candi yang ke sembilan oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan pulang saat ini kita mencari arah pulang namun tidak balik lagi ya teman-teman kita melanjutkan perjalanan kalau tadi kita belok kanan sekarang ini kita kembali ke mestinya kalau secara GPS kita akan sampai di lapangan kuda terus turun teman-teman di depan sudah terlihat lebih lapang mungkin kita sudah mendekati jalan teman-teman terus oke teman-teman kita sudah sampai di jalur kuda jadi jalur kuda dari candi 1 ke candi 5 teman-teman dari candi yang ke sembilan ternyata jalan tembusnya adalah ke jalur kuda dan tembusnya adalah di lapangan kuda candi 4 oke teman-teman dengan kembalinya saya pulang berarti bagi teman-teman atau yang sempat bertanya kepada saya eh candinya gedong songo kenapa cuma ada 5 nah saat ini semoga bisa terjawab dan terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan sehingga saya juga mencari candi-candi yang lain sampai ketemu di perjalanan saya yang berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.